bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sewing lovers kita jumpa lagi di channel saya Dinar Alwi bersama kita belajar menjahit oke baiklah hari ini ibu akan update materi terbaru lagi ya sewing lovers nah gimana kabarannya kalian semoga kalian semua sehat selalu diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala aktivitasnya amin dan ibu ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang mampir buat belajar semoga kalian tetap semangat untuk belajarnya dan ibu berterima kasih kalian sudah mau subscribe channel ibu subscribe itulah yang membuat ibu semakin semangat untuk memberikan materi-materi terbaru ya walaupun terkadang ibu sekarang ini sudah mulai bermalas-malasan sewing lovers tapi melihat di channel ibu ini subscribernya makin bertambah jadi ibu semakin kayak termotivasi untuk memberikan materi terbaru nah kebetulan ibu sempat lihat ada komentar yang minta bagaimana cara jahit French Kemar ya jadi sebelum kita masuk ke proses jahit seperti biasa ibu akan masuk ke materi polanya dulu biar kita belajarnya itu bertahap jadi bertahap mulai dari pola menggunting masuk ke proses jahit hingga tuntas ya sewing lovers jadi simak baik-baik ya sewing lovers nonton sampai habis biar kalian betul-betul memahami apa yang ibu sampaikan oke baiklah nah sekarang kita mulai ya pembuatan polanya untuk pola French Kemar itu ada tiga bagian yakni bagian utama kemudian bagian lengan dan bagian ciputnya ya ibu bilang ciput aja ya itu tali tali French Kemarnya oke nah sekarang perhatikan ini dari 0 kita kesini 72 cm ya 72 cm untuk bagian wajahnya itu ibu pakai 15 cm 12, 13, 14, 15 oke ini bagian wajah ya untuk panjang belakang untuk panjang kain sampai ke bawah itu ibu pakai 140 140 ya 38, 39, 40 sini oke jadi ini ya kelihatan biasanya kan ada yang komen ibu tidak kelihatan tulisannya ada di tengah jadi untuk tulisan itu biasanya subtitle ya jadi kalian pengaturan nah kalian atur biar tulisannya tidak ada jadi disini ibu pakai skala 1,6 nah sama ya kita buat kotaknya dulu jadi 72 ke sini kesininya 1,40 jadi kita buat kotak oke nah ini bagian wajah kemudian untuk ke arah lengan itu ibu turunkan 32 cm tarik garis lurus dari bagian wajah ke bagian lengan oke seperti itu ya kemudian untuk luas lengan bagian sini itu kita pakai 22 cm kemudian panjang depan itu cukup pakai 120 cm jadi perbedaan antara depan dan belakang itu 20 cm kemudian kita akan membentuk lengkungan di bagian sini nah buat saja lengkungan untuk luas dari sini itu kita kita perkirakan sekitar 54 cm jadi kalian boleh pakai mister lengkung ini ini boleh luruskan sedikit baru kita bentuk oke nah perbedaan dari depan dan belakang itu ini 20 cm ini bagian belakang ya jadi ini polanya depan belakang oke seperti ini sekarang sekarang ibu tur ini 15 cm terus yang ini turun ke sini 32 cm lubang lengan 22 cm terus jarak ini ke sini itu 54 cm nah untuk bagian depan 120 cm dan perbedaannya ini adalah 20 cm nah inilah pola bagian badannya selanjutnya untuk bagian lengan itu kita buat sama ya ini 22 cm cm sama seperti luas lengang kemudian tarik garis untuk panjangnya kalian sesuaikan saja kalau misalnya kalian mau lebih panjang silahkan mau pendek juga silahkan jadi sesuai selera ya jangan misalnya ibu pakai nilai ini kalian mikirnya wah ibu pakai nilai ini ibu pakai nilai ini harus segini ya tidak tidak ya nah disini ibu cuma pakai panjang 18 saja jadi 18 saja jadi boleh lebih boleh kurangnya nah untuk jarak luas bawahnya itu ibu pakai 18 jadi 6 7 8 18 itu 9 ya 6 7 8 9 6 7 8 9 9 18 oke jadi ini 22 cm mengikuti lingkar kepanjangnya ini 18 cm ini juga 18 cm oke selanjutnya kita akan buat pola talinya untuk tali panjang talinya itu lebarnya panjangnya 100 cm boleh lebih ya boleh lebih boleh boleh lebih jangan kurang ya jangan sampai tidak cukup terus ini untuk lebar bagian tengah itu berbeda sini 48 49 50 ini kita ambil posisi tengah ya untuk lebar itu 10 ibu ambil 10 cm jadi kalian boleh pakai lebih ya untuk lebar tali tali depannya ya bagian muka atau bagian wajah boleh lebih disini ibu pakai 10 cm untuk panjang tali 100 cm nah untuk bagian depan sini kita pakai luas wajahnya yakni 15 jadi setotal 30 jadi kalau misalnya bagian wajahnya kalian mau pakai 16 mau pakai 14 sesuaikan di bagian sini ya ini 30 cm nah kalian tinggal lengkungkan ke arah sini terus lebar talinya kalian sesuaikan juga kalau kalian mau pakai 4 cm boleh 3 cm boleh jadi kalian tidak usah berpatokan harus sesuai dengan ukuran materi yang ibu berikan jadi kalian boleh berkreasi soal ukuran oke jadi inilah ketiga bagian yang harus kalian tahu untuk pola French Himar oke nanti kita selanjutnya akan masuk ke proses menggunting jadi tonton video berikutnya untuk mengetahui proses selanjutnya ya saving lovers semoga materi pola hari ini bermanfaat buat kalian dan tetap semangat belajarnya sekian dan terima kasih dulu ya saving lovers wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih